Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap Pastinya Yo, bertemu lagi dengan gue Ray di channel Imposter Gelap teman-teman semuanya Dan hari ini kita akan spesial review dan share konfig terbaru di Gcam Nikita 2.0 Yaitu konfig iPhone 16 Ultra HD by Imposter Gelap Dan seperti biasa, di konfig ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra konfignya tersebut Jadi kalian wajib simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke tutorialnya Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial Cara pemasangan Gcam Nikita 2.0 dengan konfig iPhone 16 Ultra HD by Imposter Gelap ini Dan kita mulai dari awal ya, biar mengantisipasi juga para user Gcam pemula untuk mencoba memulainya So, langkah pertama yang harus kita mulai dengan cara cek kamera 2 api terlebih dahulu ya Menggunakan aplikasi manual camera compatibility Ini dia, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Playstore Langsung aja kita buka aplikasinya seperti ini Kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya aja Nah, ini dia untuk hasil dari cek kamera 2 api di device saya Sudah aktif semua centang hijau dari manual focus, manual weight balance, manual ISO, manual shutter speed, dan raw support Apabila centang hijaunya berubah menjadi silang merah Atau salah satunya silang merah, itu tandanya device kalian belum aktif kamera 2 apinya Dan belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya Sekarang kita tinggal kembali Dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya Yang ada di link deskripsi video Kalian tinggal masuk ke file manager kalian Di sini saya menggunakan Zarchiver sebagai pengganti manager file saya Oke, langsung aja kita menuju ke folder downloads Ini dia Dan ini dia bahan-bahannya teman-teman Di sini ada config iPhone 16 Ultra HD.zip Itu adalah file confignya Dan yang kedua di sini ada ngcam7.4v2.0eng.apk Itu adalah file aplikasi Gcam-nya So sekarang kita langsung aja install aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu Dengan cara kita klik seperti ini Kemudian kita klik install seperti biasanya Namun berhubung saya sudah install aplikasi Gcam-nya Langsung aja kita buka aplikasinya seperti ini Kemudian di sini kita langsung menuju ke settingan Kita ulir ke bawah seperti ini Kita masuk ke settings Lalu di sini kita juga ulir ke paling bawah ya Di menu konfigurasi ini dia Jadi kita klik Kemudian di sini kita pilih menu simpan Lalu di sini kita ketikan bebas Gunanya untuk memancing folder Gcam dan folder config 7 Di dalam file manager kita Untuk menempelkan file config-nya Sekarang kita tinggal klik simpan seperti ini Dan kita kembali ke file manager lagi Dan untuk langkah berikutnya Sekarang kita tinggal ekstrak config-nya teman-teman Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password Yang akan muncul di dalam video ini Dengan nada bunyiting di pertengahan maupun di akhir video ya Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai Langsung aja kita klik seperti ini file-nya Kemudian kita pilih ekstrak ke Lalu di sini kita isikan kata sandinya Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke setelah itu kita tinggal klik ok seperti ini Dan ini dia hasil ekstrak-nya Config iPhone 16UHD Langsung aja kita buka foldernya Dan ini dia untuk 6 file config-nya teman-teman Jadi di sini ada 6 file config dengan level kamera 2B yang berbeda-beda Dan spesifikasi config yang berbeda Di sini ada config AUX dan ada config non-AUX Yang dimana config AUX sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang sudah support mode ultrawide dan sudah support mode electronic image stabilization Dan kebalikannya aja Jika config non-AUX sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang belum support mode ultrawide dan belum support mode electronic image stabilization Lalu untuk perbedaan antara config auto, jpg, dan uv sendiri Adalah perbedaan dimana kalian harus menggunakan config sesuai dengan level kamera 2B Masing-masing device Nah cara ngeceknya gampang banget Biar kalian gak salah pilih config Langsung aja kalian buka aplikasi yang namanya kamera 2Prop Ini dia coy Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini juga secara gratis di dalam playstore ya Langsung aja kita buka aplikasinya Nah ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2B di device saya Adalah level 3 di bagian centang hijau kanan atas ini coy Dan untuk level 3 sendiri kita harus menggunakan config yang performatkan yuv ya Apabila centang hijaunya berada di posisi full Itu tandanya device kalian harus menggunakan config yang performatkan jpg Namun ketika kalian mendapatkan hasil centang hijau di bagian limited Itu tandanya device kalian belum bisa menggunakan gcam Oke seperti itu pengertiannya Sekarang kita tinggal kembali ke file manager lagi Dan kita copy untuk config yang sesuai harus kita gunakannya Disini saya pakai yuv Karena level kamera 2B saya adalah level 3 Namun disini saya praktekan untuk semuanya Karena ini juga hanya sebagai contoh Langsung aja kita klik tahan Kemudian kita pilih salin atau potong bebas Disini saya salin Kemudian kita menuju ke memori perangkat atau file manager luar ya Seperti ini Kemudian kita cari folder gcam Ini dia teman-teman Kita klik Kemudian disini kita menuju ke config 7 folder ya Paling atas sendiri ini Kita klik Kemudian kita tempel di dalam sini untuk confignya Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya Sekarang kalian tinggal buka gcamnya Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya Kalian tinggal klik atau tab 2 kali di samping tombol shutter Di bagian hitam-hitamnya Seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi Disini saya pakai yuv aux ya Karena device saya sudah support untuk kedua mode tersebut Di ultrawide maupun di video ace Langsung aja kita klik kembalikan dan Ya config siap untuk digunakan So sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke teman-teman Sekarang kita review di mode video terlebih dahulu Dengan resolusi full HD Di mode video ultrawidenya nih ya Jadi kita coba jalan dan dengan sudut di bagian atas seperti ini Pengambilannya Dan kita sedikit juga berlari disini Meskipun kita hanya menggunakan tangan kosong Dan tanpa menggunakan gimbal atau stabilizer tambahan ya Wow terlihat di preview saat ini bener-bener mulus Smooth banget teman-teman Dan tone warna di sore hari ini cenderung lebih warm ya Karena sinar sorotan matahari secara langsung So sekarang kita langsung stop dan kita lihat untuk hasilnya Let's go Dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video ultrawide gcam Nikita 2.0 dengan config iPhone 16 Ultra HD By Imposter Glove sih Wow luar biasa teman-teman Hasilnya bener-bener stabil sekali ya Bahwa disini electronic image stabilisasi nya sudah berjalan dengan normal So sekarang kita review gimana untuk di mode fotonya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke teman-teman Sekarang kita review di mode kamera terlebih dahulu Dengan rincian seperti ini Kita aktifkan AWP dan HDR plus nya Langsung aja kita tap dan kita shoot Oke nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera gcam Nikita 2.0 dengan config iPhone 16 Ultra HD By Imposter Glove dengan AWP aktif Wow luar biasa Ini bener-bener detail sekali hasilnya ya teman-teman Dan terlihat bahwa gambarnya pun terlihat sangat HD Tidak ada pecah sama sekali meskipun kita zoom seperti ini Dynamic race nya pun luas dan saturasi yang dihasilkan disini terlihat ya Meskipun kita menggunakan AWP aktif Tapi sedikit kita menghasilkan tone yang lebih dingin nih coi ya So sekarang kita langsung review di mode ultrawide nya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode potret kombo ultrawide nya Jadi kita non aktifkan AWP Aktifkan retouch wajah dan HDR plus di tengah ya Langsung aja kita shoot Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Yah dan seperti inilah untuk hasil di mode ultrawide kombo mode potret di gcam Nikita 2.0 Dengan konfig iPhone 16 Ultra HD by Imposter Globs Wow Ini bener-bener estetik sekali untuk hasilnya ya teman-teman Kalian bisa lihat disini Kita zoom dan kita lihat di bagian background Sampai ke bagian objeknya betul-betul kombinasi yang sempurna Blur yang dihasilkan pun juga cukup rapi Meskipun kita menggunakan di mode ultrawide nya Dan skin tone nya juga cukup natural ya Di bagian rona kulit manusianya teman-teman Dan exposure yang dihasilkan di mode ultrawide sendiri Terbilang lebih rendah daripada di mode kamera tadi ya teman-teman Sehingga memberikan warna kontras yang lebih pekat lagi disini cuy Lalu seperti biasa ketika kita foto menggunakan objek manusia Di gcam Nikita 2.0 Kita harus mencari tempat yang sedikit lebih rindang Atau tidak langsung dari sorotan sinar matahari ya teman-teman Agar skin tone nya dapat terkontrol dengan baik cuy So sekarang kita langsung review di mode malam nya seperti apa Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita masuk ke mode malam Dan ini dia rindian nya Jadi kita menggunakan ABP non aktif ya Langsung aja kita shoot menggunakan mode malam tanpa astro Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Dan finally untuk hasil dari gcam Nikita 2.0 Dengan config iPhone 16 Ultra HD by Imposter Club Di mode malam tanpa astro Wow luar biasa Ini bener-bener recommended banget teman-teman Karena kalian bisa lihat sendiri Dari sebelum shoot dan sesudah shoot Hasilnya pun berbeda sekali cuy Jauh sekali perbedaannya Disini exposure yang dihasilkan cukup terang Meskipun kita hanya menggunakan mode malam biasa Dan tanpa mode astro Dan terlihat juga cepat untuk shutter speed nya Memproses dari hasil gambar HDR plus nya pun juga ringan Mendapatkan hasil gambar yang se HD ini teman-teman Dan ketika kita menggunakan di ABP non aktif Pada saat malam hari seperti ini Tenderung warna tonenya lebih dingin ya Daripada digunakan untuk siang hari seperti tadi teman-teman Lalu brightness dan exposure nya pun Memberikan kombinasi yang pas disini cuy Sehingga high lag pada cahaya lampunya Mampu terkontrol dengan baik juga So jadi mungkin cukup itu aja Yang bisa direview pada video kali ini Mengenai gcam Nikita 2.0 Dengan config iPhone 16 Ultra HD by Imposter Club Jika ada kurang lebihnya Mau dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran Bisa disampaikan di kolom komentar See you next time Enjoy the video Dan sampai jumpa